selamat pagi semuanya sahabat dan sahabati gimana pun kalian berada semoga sahabat semua diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga tidak kekurangan sedikit apapun amin dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya berada di kota Suci Madinah tempatnya ada di pelataran Masjid Nabawi sekaligus menginformasikan kepada sahabat dan sahabati informasi terbaru mengenai regulasi untuk seluruh para jamaah ketika mereka mau masuk ke seperti apa sih regulasi terbaru dan saya bersama jamaah dari Jakarta Venture Travel saya sedang mengantar para jamaah untuk masuk ke Rawalda dan saya juga penasaran seperti apa sih regulasi saat ini yang sudah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi kepada seluruh para jamaah karena perlu sahabat dan sahabati ketahui dari kemarin sampai saat ini kayaknya masih sama terkait dengan regulasi yang sudah diterapkan oleh pemerintah bagi para jamaah yang mau masuk ke Rawalda maka harus menggunakan taserai ataupun permit masuk makanya kita akan lihat seperti apa sih suasana saat ini dan regulasi saat ini yang berada di sekitaran Rawalda Rawalda ini para jamaah Venture Travel dari Jakarta ada kurang lebih sekitar 45 jamaah dan sambil menikmati suasana indahnya kota Madinah Masjid Nambawi pagi hari karena perlu diketahui oleh para sahabat dan sahabati bahwa untuk masuk ke Rawalda bagian perempuan hanya diperbolehkan satu kali masuk jadi setiap para jamaah memiliki mempunyai jadwal izin permit masuk ke Rawalda itu hanya satu kali saja jadi seperti halnya saat ini para jamaah Venture ini insyaallah sebentuk lagi mereka akan masuk untuk sholat di taman surga ataupun di Rawalda dan perlu diketahui sekali lagi kepada saya informasikan kepada sahabat dan sahabat bahwa untuk jamaah bagian perempuan jadwalnya itu pagi hari dari selesai sholat subuh sampai jam 11 pagi sedangkan untuk bagian laki-laki dari sahabat sholat tukur dari jam 11 sampai malam hari sampai menjelang sholat isa setelah sholat isa dilanjut lagi dengan bagian perempuan jadi bagian perempuan ada dua jadwal pagi dan malam sedangkan bagian laki-laki bagian siang dari jam 11 sampai jam isa ya dan seperti apa regulasinya kita akan lihat bersama-sama biar sahabat dan sahabat diwabilusus para calon jamaah umroh mengetahui peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi wabilusus untuk seluruh para jamaah umroh saat ini makanya saya sengaja share video ini biar sahabat dan sahabat diwabilususus dan tentunya sahabat salam doakan dari Mas Dinabawi semoga sahabat dan sahabati semuanya diberikan kesehatan diberikan panjang umur yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya yang punya hutang semoga Allah dinasib hutangnya dan semoga disegerakan Allah bisa segera bergunjung ke baginda nabi besar Muhammad s.a.w. dan juga bisa menaksanakan kemurahan 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 haji nah sahabat kita saat ini ayo kok diem kok malah diem di tengah jalan nah kita melewati babu salam di sebelah kiri kita ada pintu babu salam dan di sebelah kiri kita disitulah jasad mulianya baginda nabi besar Muhammad s.a.w. dan kita salam-salam dulu kepada rasul bersama beserta sahabat-sahabat baginda rasul assalamualaika ya rasulullah assalamualaika ya habibullah assalamualaika ya nabiullah semoga kita semua mendapatkan rahmat syafaat dari baginda nabi besar nabi Muhammad s.a.w. dan semoga kita semua diakui sebagai umat nabi Muhammad s.a.w. dan semoga kita telah dipertemukan dengan baginda nabi di syurganya Allah amin ya rabbal alamin nah kita mau masuk berdoa ini para jemaah yang di belakang sahabat salam ya kalau misalnya tidak paham pakai bahasa sebisanya bahasa daerahnya jangan mempersulit diri Allah mengerti terhadap hambanya sebisa mungkin dari hati pakai bahasa daerah bahasa sunda sebisa mungkin berdoa meminta kepada Allah sesuai dengan isi hati ibu-ibu semuanya doa seluruh para jemaah para pemirsa bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 amin amin alhamdulillahirrahmanirrahim 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 senang sekali tentunya bisa bercengkerama dengan beliau bisa suan kepada beliau subhanallah seperti mimpi ya kemarin ketemu di kota suci mekah dan alhamdulillah hari ini dipertemukan kembali di kota suci madinah subhanallah dan dapat doa dari beliau semoga senantiasa doa doa yang dijabah yang dipanjatkan oleh beliau dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala beliau juga semoga diberikan kesehatan diberikan kemudahan dan semoga seluruh para jamaah mendapatkan predikat umroh yang mabrur sekali lagi saya ucapkan selamat jalan ustad bu ya semoga perjalanan yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena menurut kabar hari ini beliau berada di kota suci madinah yang terakhir oleh sebab itu alhamdulillah hari ini suatu kebahagiaan yang tidak ternilai harganya buat sahabat salam hari ini bisa jumpa sama beliau hari ini bisa bertemu sama beliau dan hari ini bisa soan kepada beliau ya Allah seperti mimpi sahabat dapat doa dari beliau subhanallah luar biasa aduh sampai mau nangis sahabat salam ya Allah senangnya masya Allah tabarakallah ketemu dengan ulama besar suan kepada ulama besar seperti mimpi saya sadar saya adalah orang makhluk yang paling lemah makhluk yang penuh dengan dosa masya Allah tabarakallah mengenali beliau guru besar Indonesia beliau sangat ramah menyambut sangat luar biasa kepada saya masya Allah tabarakallah semoga Allah jaga beliau semoga diberikan kesehatan selalu beliau dan semoga senantiasa beliau selalu dalam lindungan Allah diberikan kesehatan selalu amin ya rabbal alamin tentu suatu nekmat yang sangat luar biasa kita didekatkan dengan orang-orang soleh dan kita sahabat salam tentunya ya Allah ini sampai saat ini merinding sahabat salam seperti mimpi ya Allah ternyata beliau itu sangat ramah sekali sahabat sangat ramah sekali menyambut sangat luar biasa sekali beliau bahkan barusan sempat nanya kapan pulang ke Indonesia saya menjawab bahwa Alhamdulillah saya tinggal di kota Suci Mekah dan Alhamdulillah saya dipercaya untuk melayani doifullah doifurrahman melaksanakan ibadah umrah dan beliau itu sangat senang sekali mendoakan saya mendoakan seluruh kaum muslimin muslimat para pemirsa semoga diterima oleh Allah SWT dan sahabat dan sahabati semuanya semoga diberikan kesehatan selalu diberikan panjang umur dan semoga Allah segera akan bisa terpanggil bisa memenuhi panggilan Allah yaitu bisa melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji amin ya Rabbul Alamin Subhanallah nah kita bisa saksikan para jemaah para jemaah yang akan ziarah ataupun akan sholat di raudho Masya Allah ini para jemaah dari Indonesia kayaknya ya Masya Allah dan saya ucapkan juga terima kasih kepada ustad yang mendampingi Abu Yahya karena berkat pertolongan beliau lah saya bisa dipertemukan dengan ulama besar dengan berkat beliau lah saya bisa komunikasi dengan baik kepada beliau dan selalu memberikan apa ya doa kepada saya semoga beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga selalu diberikan ketabahan panjang umur dan semoga bisa segera kembali ke sini lagi karena beliau yang dipercaya menemani Bu Yahya kemanapun beliau pergi Masya Allah makanya barusan sempat kaget subhanallah ketika pas diajak oleh beliau untuk jumpa sama Bu Yahya Abah Bu Yahya karena kebetulan posisi sahabat salam berada di seberang jadi beliau habis zero rodoh mungkin ya habis zero rodoh dan juga zero jenetul baki dan Alhamdulillah saya bisa ketemu sama beliau walaupun sepintas karena beliau hari ini akan check out makanya mohon doanya semoga beliau diberikan kesehatan selalu diberikan kemudahan dan semoga diberikan keselamatan dalam perjalanannya sampai ke Indonesia Masya Allah Nah kita sambil jalan-jalan sahabat benar-benar sahabat salam seperti mimpi kemarin sudah ketemu di kota suci Mekah dan sekarang ketemu lagi di kota suci Madinah dan sahabat salam mau sholat duha dulu ya sahabat kita akan lanjut setelah sholat duha nah sahabat kita jalan-jalan ya Masya Allah ini suasana di pelataran Masjid Nabawi jadi kalau misalnya di apa di pagi hari tidak begitu rame ya dan ini ada salah satu jamaah Malaysia ditangkap oleh petugas kepolisian barusan karena mereka menggunakan pengeras suara jadi ini ada petugas kepolisian barusan hati-hati bagi kalian semua apabila para jamaah ini informasi penting ya saya barusan sempat kaget kaget banget bahkan ketika salah satu jamaah Indonesia eh jamaah Malaysia ya dirampas apa namanya itu eh AIDIK ya makanya saya langsung mengikuti apa sih permasalahannya dan ternyata beliau tidak diperbolehkan memakai pengeras suara Masya Allah Barakallah ini kita jalan-jalan ini hati-hati sekali lagi untuk para Motowiv nih ini sangat rawan sekali ini di Masjid Nabawi ya ini ini kayaknya itu itu barusan ada turladernya ada Motowivnya dari Malaysia ini serombongan itu itu petugas polisian itu mengikuti itu Masjid Allah dan barusan mikrofonnya itu diambil oleh petugas kepolisian karena memang tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara ini informasi penting bagi kalian semua juga para Motowiv ini Masya Allah Barakallah hati-hati sekali lagi ini suasana di Madinah di Pelataran Masjid Nabawi Masya Allah ini para jemaah yang Ziaro Ziaro Nabawi ya Bapak barusan kenapa itu barusan kenapa sama polisi tak boleh pakai mengeras suara iya kemarin Indonesia juga gitu gak boleh pakai mengeras suara iya tak boleh pakai mic di Masjid saya di Indonesia Surabaya saya media sini saya kerja media Youtube tinggal di Mekah udah balik 8 tahun siap selamat beribadah Bapak ya Insya Allah jadi bener sekali barusan itu makanya sempat kaget sahabat salam melihat langsung di depan mata sahabat salam barusan ketika salah satu motor wave jamaah jamaah dari Malaysia Ziaro Nabawi di pelataran Nabawi ini beliau memakai pengeras suara dan langsung dirampas ID card-nya dirampas ID card-nya dan juga apa mic-nya dan barusan saya langsung nanya sama salah satu jamaahnya ternyata memang benar mereka tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara di sekitar masjid Nabawi oleh sebab itu hati-hati untuk para jamaah yang biasa memakai pengeras suara takutnya bermasalah terhadap para jamaah wabir khusus ada status motor wave-nya yang berada di kota Makkah Madinah nah sahabat kita mau pulang dulu ya barusan dari keliling-keliling di belakang dari masjid Nabawi kita mau pulang dulu sambil melihat para jamaah takutnya ada sesuatu yang dibutuhkan oleh jamaah makanya saya mau ke kamar dulu insya Allah barulah semuanya do'aku untuk kalian semua semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu diberikan panjang umur yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya yang punya hutang semoga Allah donasi hutangnya dan semoga disegerakan bisa sampai kebaikan bisa melaksanakan ibadah beradaan ibadah haji amin ya rabbal amin minashuratu masdaqim dari kota Madinah saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati